Gimana nih? Kan kemarin, maaf ya, kan kemarin itu bilang kejadian kecelakaannya. Nah itu gimana pasca kondisi pasca kecelakaan? Pada kondisi pasca kecelakaan? Sekarang, Wih? Sekarangnya gimana? Ya, kalau sekarang, apabila sih masih dalam tempat buruan ya, semakin lumayan jauh, walaupun banyak, apa namanya, ya, apa namanya, Udah bener-bener negatifnya banyak lagi dong. Artis semuanya dari judulnya sebelumnya, hampir semuanya datang. Sama seterusnya raya juga, kudumnya juga, rame banget sih rumah sakit. Aku lihat kemarin Amar Joni, segala ya, temen aksara belayang. Maksudnya yang memang mungkin juga deket, mungkin kan dilokasikan bertahun-tahun, jadi bener-bener kayak keluarga jadinya ya, mereka semua jenguk. Iya sih. Ular animisnya Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai. Ular animisnya 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 Muay Thai. Hello, welcome back to my YouTube channel, Loli Unyu official, ya, Can. Nah, hari ini vlog gue tuh mau ke lokasi Salah Mudah Cinta. Mau ketemu mantan gue di lantar, ya kan, sama angel kembaran gue. Nah, mau Q&A, tanya-tanya, tentang pasca kecelakaan kemarin, dan lain-lain. Pokoknya kalau kalian pengen tahu, ikutin terus. Oke guys, Muah. Halo, everyone. Nah, kembali lagi di YouTube channel Loli Unyu official, dan sekarang aku sudah sama mantan aku. Alhamdulillah. Thank you, dong. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat. Oh, Alhamdulillah, sehat. Ya, gimana semenjak kubus dengan aku, kamu galop gak? Galop sekali. Oh, galop sekali. Biasa, halu-halu ya. Iya. Alhamdulillah, udah kembali suki sekarang. Alhamdulillah, udah. Nah, udah kembali suki sekarang ini, perannya jadi apa nih? Peran di sini namanya jadi doni. Antagonis, sadis, jahat, perempuan apa cewek apa anak kecil juga jahat-cewek. Wow, jadi peran sekarang ini jahat ya? Beda sama, apa namanya, judul yang kemarin? Judul yang kemarin, awalnya jahat, tapi ujung-ujungnya jadi baik. Oh, jadi baik. Kalau gitu masih tetap ya. Oke, nah terus, suka sih, suka gak sih dengan orang antagonis? Kalau dibilang suka, sesuka-suka. Suka-suka aja sih main antagonis. Lagian kalau main antagonis itu sepulang lebih bela sih main ini. Oke juga. Lebih suka ya? Jadi suka. Nah, perbedaannya sih gimana suasana lompansi di dulu anak langit, dan sekarang sambut lece. Apa perbedaannya? Perbedaannya apa ya? Soalnya grup-grupnya juga hampir sama semua kan. Paling kenal semua udah, paling schedule-nya beda. Kalau ini kan masih 100% resort ya, harap-harap-harap-harap-harap-harap gitu. Jadi schedule-nya masih tight banget. Kalau ini pagi, besoknya pagi lagi-pagi lagi. Sedangkan yang dulu sebutnya itu lebih... Bermain aja sih? Iya, bermain saja sih. Jadi kalau ini mungkin hari ini pagi, besoknya bisa sore ya. Itu perbedaannya ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana Bi? Kan kemarin, maaf ya. Kan kemarin itu bilang kecelakaannya. Nah, itu gimana pas kondisi pas kecelakaan? Sekarang, Bi? Sekarangnya gimana? Ya, kalau sekarang alhamdulillah sih masih tenang-tengungguan ya. Semakin lumayan jauh. Walaupun banyak, apa namanya? Ya, apa namanya? Sudah benar-benar negatifnya banyak lagi. Ada yang permanen, ada yang gak. Ya, cuma sampai sekarang bersyukur aja sih. Masih bisa terlepas. Alhamdulillah, kalau makanan ya. Sebenarnya benar-benar berarti. Auluh, sebuah lebih, ya kan? Tapi itu juga buat, kayak, kalau kita obat yang lebih mendekat ya. Dan masang, kita. Pasti itu. Iya, iya, iya. Berarti apa yang bisa dalam makanan? Masih obat kayak gitu? Kalau makanan sih, sekarang udah gak ada. Gak boleh apa nih? Udah berusaha sih sekarang. Udah berusaha semuanya sekarang. Kalau makanan. Paling minum obat setiap hari. Obat setiap hari. Harus ada obat tinggi? Harus. Gak boleh sampe miskin. Oh. Terus kalau makanan udah normal? Makanan sih udah normal. Kemarin-kemarin apa yang gak boleh dimakan? Kemarin-kemarin tuh ya awal-awal kok gak boleh makan yang pedas-pedas. Soalnya apa lagi ya? Nah itu gitu doang sih. Paling gue ingat yang pedas-pedas. Soalnya gue suka makan pedas. Oh. Jadi semenjak itu pasti kayak ngurangin pedas? Iya. Nah. Terus gimana nih? Support-support teman-teman pada saat setelah kecelakaan? Wah. Gimana ya? Ehm. Luar biasa sih. Aku udah pengen moral banget dengan mereka. Dari keluarga, dari orang tua ya pastinya. Gue gak nyangka aja sih sampe segitunya sih. Ya gue ngerasa beruntung lah gitu. Kayak punya teman-teman kayak mereka. Mendukung moralnya gitu. Terus punya fans-fans yang baik banget sama gue. Wow. Dan keluarga yang super sabar sama gue. Alhamdulillah banget. Nah kemarin banyak artis yang apa itu yang ngejemup? Artis semuanya dari Jululnya sebelumnya hampir semuanya. Semuanya. Sama Uster-sudaranya juga. Kudumi juga. Rame banget sih rumah sakit. Aku lihat kemarin Amar Joni segala ya. Maksudnya yang memang mungkin juga deket. Mungkin kan dilokasi kan bertahun-tahun. Jadi bener-bener kayak keluarga jadinya ya. Iya. Mereka semua jenguk. Iya sih. Amar, jenguk. Lumanya sahamatan lu salah dari Amar. Sama Amar disini. Ada jemput. Eh jemput apa? Jenguk. Yang Udiam ya. Yang Udiam. Oh Amar. Sistrinya ya. Terus. Terus. Terima kasih banget sih semuanya. Terima kasih banget. Banyak yang care. Yang aku juga sempat nonton bahwa. Banyak maksudnya. Kan namanya kadang-kadang teman-teman itu. Kalau kita susah. Karena gak ada. Tapi nih. Alhamdulillah mungkin. Kamu baik. Kamu kan sama pacaranya baik. Kalau kita layak. Iya. Iya. Nah. Trauma gak sih bawa mobil? Trauma. Trauma banget. Sampai sekarang trauma bom mobil. Yang kan bom mobil. Gue duduk di depan aja. Di sebelahnya itu. Gue masing-masing trauma. Tentang penampilan ya. Mungkin kalian tau nih. Kalau penampilan di dalam tuh. Always gondrong. Iya. Nah sekarang kayaknya gak gondrong lagi nih. Hahaha. Gimana tuh? Beda gak sih? Atau gimana perataan? Kalau gue. Itu kan bertahun-tahun yang gondrong. Iya. Jadi begitunya pendek. Kayak sekarang ini. Berasanya aneh banget sih. Gue gak. Gue kurang comfortable gitu. Kurang. Kurang pede. Kurang pede banget sih. Itu kalau pede. Gitu. Iya. Ya begitu. Jadinya sekarang gue pengen gondrong-gondrong lagi. Itu udah lumayan lah ya. Kemarin sempat ngotak. Iya. Sempat ngotak banget. Tapi untungnya sih. Anak-anak pada bikin. Nge-push gitu. Dan pede anak-anak. Anak-anak. Tapi memang. Namanya ganteng tetap ganteng. Dari sering elakan, Shay. Cuma mungkin kepedaan beliau gini. Tidak pede. Ya sebenernya kayak aku nih. Rambut panjang. Cuma-cuma pede pasti gak pede juga. Cuma yang namanya juga fan. Betul aja suka sama aku. Terus, Shay. Sanggapan orang tua gimana nih. Ketika Dilan udah kembali shoting nih. Dilan lah. Positif. Tapi kayak was-was juga. Kamu yakin nah. Kamu udah balik syuting. Kamu kan belum sempur total. Terus kayak. Banyak pantangan. Kamu gak boleh gini. Gak boleh gitu. Ya. Gue tetep dengerin lah. Teman orang tua tetep dengerin. Kamu bilang dia. Iya kok. Kamu yakin. Dilan gak betah. Kalo cuma di rumah doang gitu. Sebenernya gue ke rumah aja tuh. Sebenernya waktu itu lagi gak boleh. Gitu. Oh iya bener. Jadi memang. Kalo misalkan kita jalan. Tanpa di. Apa sih. Bukan direstui. Apa sih. Tanpa izin orang tua. Memang kadang gitu. Oh pada saat itu. Memang gak diizinin. Ya pada saat itu. Bukan gak diizinin sama orang tua. Cuma dari rumah sakitnya gitu. Biar gilernya itu lebih. Sehat aja gitu mungkin. Jadi gue udah gak betah kan. Terus gue. Gue nanya lagi sama dokter. Sama nyokap-nyokap lagi. Kita ke dokter. Katanya oke udah boleh syuting kok. Cuma pantangannya ini. Banyak banget izinnya. Gak boleh berang ya. Gak boleh berang. Gak boleh berang. Gak boleh marah-marah doang ya. Marah-marah juga gak boleh. Gak boleh marah-marah banget. Gak boleh. Gak boleh. Semua yang gue dapet. Gue lebih appreciate. Namanya hidup deh. Gue syukur banget. Masih dikasih nyawa. Masih bisa ketemu sama orang tua. Gue masih bisa ketemu sama orang tua. Gue masih bisa ketemu sama orang tua. Soalnya itu kayak. Gue sadar. Pas gue itu. Di rumah nih. Udah di rumah. Gue lagi dimani sama nyokap gue. Misalnya. Itu gue cukup minta maaf sama nyokap. Dan gue sadar. Kapan aja bisa dipanggil. Masih ini. Kapan lagi kayak. Sekarang gue mulai-mulai coba. Mulai-mulai kejalanan yang. Ya yang bener lah gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi lebih baik gitu ya. Ingin lebih baik lagi. Maksudnya. Karena kan itu sangat gini. Bener kata kamu. Bahwa emang. Mbak muda gak tua. Kalau emang awil mau panggil kita. Ya kan. Aduh jangan nangis sayang. Kena kamu di samping kamu. Naaaaa. Mbak. Mbak. Nain. Teman pokoknya. Tetap. Mudah-mudahan sehat terus. Ya kan. Dan juga tetap bisa berhak di kita. Banyak ikhma. Banyak doa-doa dari orang lain yang. Musah yang sangat di la. Iya. Ya ah-ah. Ini berarti ikhmahnya ya. Jadi kita juga lebih sayang sama orang-orang di sekiling kita. Mungkin yang puli. Iya kan. Aku jangan nangis, Dilan aku nangis Kaga Kalo ini Dilan aku mele ya, aku kan Itu bener-bener Terima kasih, Dilan kan Ya, apa namanya udah mau Q&A bareng aku Mungkin Fadis-Fadisnya Dilan juga ya Aku bilang ini ternyata baik banget Dan dia orang yang melangkolis tau, sampai nangis tuh weh Tidak, tapi nangis gue tetep gantah Beda sama gue ya, Rebe Ya, kalo nangis Oke, thank you Dilan Sama sama Nah, tadi kan gue udah Q&A ini Barang mantan gue yang Ganteng gitu di Lankar Sekarang gue mau ketemu kemarin gue Angel Nah buat fans Angel pas di Line Kalian, pokoknya ikutin terus ya Byeee Nah, kebiasaan saat Bukan klik, saat kayak misalnya Nunggu tek Aku suka mendiri Hanya diri? Nonton Youtube Gak suka ngurupi gitu ya? Gak suka ngobrol Gak suka ngobrol Ya sama sama aku aku juga pendiam Shai Gak kali ketemu ya Oh jadi Oh Angel tuh lebih suka kalo kita lagi nguntik baca-baca Youtube aja ya Nonton Youtube Biasanya nonton soal foto Jadi Aku kan gak suka Jadi luang kosong juga Aku masukin sama ilmu Yang bermanfaat Yang bermanfaat Nah untuk penjaga kesehatan, kecantikan paripurna Dari atas sampai bawah bagaimana nih? Dari ujung rambut sampai ujung Apa namanya nih? Jempol Aku suka banget olahraga Olahraga? Jadi seminggu terus tiga kali aku olahraga Sebelum syuting Ya pagi sebelum syuting Aku olahraga biasanya Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay Thai Sama kulit khas Namanya R45 Jadi itu kayak High Intention Training Jadi kayak Kakak beban Terus sama cardio Kayak gitu-gitu Oh kakak beban ya Kalau saya emang gak beban saya juga banyak Oh gitu jadi menjaga kesetannya itu ya Terus selain itu Aku minum air yang banyak setiap hari Aku bawa botol sendiri segini Dua liter? Aku gak tau ini seberapa liter Karena pokoknya sehari itu aku bisa refill sampai tiga kali Wow Aku sering itu minum Jadi minum, makan secukupnya Terus makan buah-buahan Udah itu doang sih paling sama istri yang cukup Kalau pulang aku gak pernah lanjut kemana Sekarang ya Maksudnya sekarang aku udah Udah settle banget Jadi pulang cuti Aku mandi terus sambung tidur Jadi sehari itu Tidur 8 jam Eh 7 jam itu udah cukup Cukup ya Oh gitu ya Itu kan minum air putih sempet tiga kali segini Ini tuh gak pake pipis aja Kalo aku suka belom ini Ya iya Oh Ya justru itu yang bagus Jadi minum pipis Ya bener Itu kan sama aja kayak detox Di keluar yang racun Ya berarti olahraga ya Karena kan kan kalo syuting ini Apalagi tiap hari Pulang jam berapa itu? Pulang paling malem jam 12 Oh jam 12 Hmm Jadi menjaga kesetannya dengan olahraga Ada istirahat cukup Makan yang cukup Jadi aku gak pernah anak-anak lapar Kalo lapar ya aku makan aja Gitu waktu Enggak ada gitu? Enggak ada Enggak ada gitu Karena udah seimbang sama olahraga gitu ya Enggak ada Emang tapi udah proporsional sih Selamatnya aku tuh jenjang gitu tubuhnya Ya kan Kalo dibandingin sebelas-sebelas Sayang Ya terus Apa namanya Kalo kecantikan nih Misalkan Apakan secara Suping tiap hari Mungkin kan gak ada dokter Atau perawatan Kalo perawatan aku jarang ya Perawatan aku bisa setahun cuma dua kali Karena aku bukan tipe orang yang suka perawatan Aku gak suka Perawatan Sebenernya Aku nunggu muka aku hancur dulu Baru aku perawatan Jadi ya biasanya sehari-hari aku Cici muka Abis Maksudnya Yang bersih aja gitu Jadi pulang syuting tuh aku bersihin muka Cici muka Terus pake masker Masker juga aku pake Lidah buahnya yang aku tanam sendiri Dan itu bagus banget Jadi Apa ya Aku justru gak terlalu banyak skin care sih Paling sabun cuci muka Bersihin Pake mineral water Terus pake sabun cuci muka Bersihin Sudah deh pake toner Oke Thank you ya udah pilih bareng aku Ya udah Semangat syutingnya Thank you Oke Jaaah Daaaah Oke everyone Thank you banget ya udah nonton vlog aku Yang pilih bareng pemain sama berkinta Sama Angel Sama Dylan Carl Ya kan Nah Kalian jangan lupa support terus di channel aku dengan cara Like Comment Subscribe Lonceng And share ke temen temen kalian Oke sayang Dada dulu Bye Sampai ketemu di vlog vlog aku setiap Thank you Thank you